Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pemerintah resmi memperlakukan penutupan sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia. Langkah tersebut diambil setelah munculnya varian baru COVID-19 yang menyebar di Eropa. Indonesia menutup sementara masuknya warga negara asing per tanggal 1 hingga 14 Januari 2021 terkait dengan munculnya varian baru COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya. Namun sementara itu Retno juga mengatakan penutupan perjalanan WNA ke Indonesia ini tidak berlaku bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas. Mereka pun tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan. Kasat Reskrim Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Utara berhasil mengungkapkan kasus pembegalan yang mengakibatkan seorang pelajar SMA tewas. Kasat Reskrim Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Utara berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seorang pelajar SMA berusia 16 tahun meninggal dunia. Kejadian pembegalan tersebut terjadi di Jalan Raya Perjuangan, Kelurahan Teluk Kucung, Bekasi Utara pada pukul 1 lewat 14 dini hari. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap saksi dan juga memeriksa CCTV di tempat kejadian. Para pelaku begal tersebut terjerat pasal 365 ayat 4 KUH pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amarta Atala dan Aldi Peragi melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini, tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan, sampai jumpa, salam Triberata. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih adalah Anda.